masih muda kok beternak sapi ya gini mas karena tujuan saya itu untuk menjadi bos muda mas bukan nikah muda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya ngeritan dimanapun kalian berada salam ngeritan salam usia esek 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 dari berita rutara lor lor kesempatan di video kali ini saya berada di daerah Banggle Tanigoro lor ini kita menemukan kandang baru yang saya juga belum tahu ini nama kandangnya karena ini tadi rencananya saya lewat sini kok ada kandang sapi saya belum pernah lihat ini kita langsung saja ke sana untuk tanya-tanya lor ini kebetulan disana ada mas-masnya itu kita tanya siapa masnya yuk ikuti saya lor Assalamualaikum Assalamualaikum ini dengan mas siapa ini mas mas yudhi mas mas yudhi mas ini kandang ini baru ya mas iya mas baru 3 bulan mas masih baru 3 bulan kalau untuk nama kandang ini sendiri apa mas baraka fam mas baraka fam ya tapi kalau di idenya itu sapi baraka mas sapi baraka ternyata sudah ada idenya juga lor masih 3 bulan ini kalau saya lihat untuk sapi-sapi disini ukurannya cukup lumayan gede semua ini mas ya ya mas tapi ya ada yang ekonomisan ada mas 20 jutaan disana banyak mas disini itu penggemukan atau juga jual beli atau gimana ini mas ya jual beli mas kita kan juga bisnis mas gak penggunaan aja tapi kalau setiap hari ada yang ingin butuhkan dagingnya juga bisa mas beli setiap hari juga ada selalu ready mas selalu ready ya berarti enggak harus momen-momen tertentu untuk keluarkan ya mas ya buatan mas ini lor ini ternyata ada kandang baru ini lor mas terus untuk nomor dari kandang ini sendiri mungkin ada mas ada mas hubungi saya ada di admin di IGnya ada kalau nomor saya bisa dihubungi di 089 703 851 85 mas itu untuk nomor dari mas Yudi sendiri ya tapi di adminnya di IG juga ada kalau klik gitu mas oh iya iya ini jadi nanti jangan lupa yang penasaran dengan kandang ini mungkin update-update terbarunya juga bisa diikuti di akun instagramnya sapi baraka itu mas ya jangan lupa sama di tiktoknya bocahtani mas bocahtani itu selalu update saya karena saya apknya disini mas begitu nah ini lor ini jadi beberapa sampel sapi disini kalau untuk ini kan eh kurang lebih sekitar empat puluhan hari ada momen idulat mas untuk sapi-sapi disini apa sudah terbobotin semua atau belum belum mas masih free banyak yang free mas banyak yang free ya termasuk ini ini yang gede ini juga free mas free mas ini mas free monggo sing bertahakan sapi jumbo premium monggo sakit ini mas kalau untuk yang gede ini kisaran bobotnya berapa mas ini setaraan 870 860 di bulan lalu mas timbangan bulan lalu timbangan bulan lalu untuk bulan ini belum ditimbang ya mas belum mas nah ini lor jadi ini masih banyak yang free jadi buat sedulur semua khususnya di area blitar dan sekitarnya kalau mau cari sapi kurban ini langsung saja merapat ke sini untuk alamatnya dimana mas dusun gunduruso desa bangli kecamatan negara negara blitar mas ya jangan lupa mas ada promonya kalau sekarang masih free perawatan free ongkir untuk wilayah tulung agung blitar kediri sama malang insya Allah kami free ongkir mas free ongkir free perawatan juga wah mantep lor ini jadi buat soki pelurban yang belum dapat sapi kurban bisa langsung merapat atau mungkin tanya-tanya di nomor yang tadi sudah disebutkan lor atau nanti kalau kurang jelasnya bisa dicek di kolom deskripsi promo ini ya mas promo untuk bulan ini itu ada free perawatan dan free ongkir sampai nanti hari high karis jenan kediri sama malang mas kediri sama malang karis jenan kediri karis jenan kediri berarti beritar tulung agung kediri jenan kediri malang wah ini mantep ini mas terus ini kalau disini kan ukurannya agak gede ya mas untuk yang istilahnya kita nyebutnya sapi kurban jamaah ada mas oh banyak mas oh banyak yang di sebelah sana itu mas ya 20 jutaan masih sana banyak mas wah ini coba kita lihat lor ini kita sambil jalan ke sana mas ya wah ini mantep ini ini masih 3 bulan tapi langsung stoknya sebanyak ini masih belajar mas tapi mas masih belajar mas dari depannya mas jenan mas nah ini lor ini kita mau lihat-lihat untuk stok yang di kisaran harga 20 jutaan berarti 20 juta koma ya mas paling mahal di harga 28 mas 28 yang paling mahal ini nanti bisa disebutkan untuk contoh speknya mas ya ya bisa seperti apa yang seperti ini kisaran sekian gitu mas ya ya mas nah ini lor ini kita coba lihat jadi disini ada banyak untuk saat ini isinya ada berapa ini mas sekarang 40 ekoran mas 40 ekoran itu juga masih banyak yang free mas ya masih banyak yang free mas nah ini mas mungkin bisa disebutkan untuk contoh yang harga 20 jutaan dari yang paling minim sendiri 20 komanya lebih sedikit itu mas yang mana mas yang disana mas yang berdiri itu mas yang sebelah sana ya yang berdiri itu 22 juta bisa neku mas itu 22 juta bisa neku oh ini yang sungguh tanduk itu mas iya itu nah nanti kita ambil ke sana untuk gedungnya lor biar lebih jelas kalau untuk yang deretan ini mas ini ini mas ini mas ini mas ini tambahnya yang gemuk ini harga 27 neku mas berapa? 27 mas 27 neku ini contohnya ada seperti ini free oke lebih perawatan saya kirim sampai harinya dijamin sehat mas wah ini lor lor mantep ini masih banyak bonusan-bonusan nih ya mas ini karena memang kandang baru perlu perlu diekspos ya mas karena saya sendiri tadi juga gak tau saya dari arah sana itu kebetulan bercanda ini sama yang ngamera ini nengok kesini loh kok ada kandang disini padahal saya sering lewat sini itu gak tau ternyata memang bener kandang ini masih baru lor dan alhamdulillahnya ketepaan juga ini kok pas momennya mau mendekati idulat dan disini juga menyediakan stok kurbanan kurbanan ekonomisan jaman ekonomis ya ini banyak lor ada sekitar 40 ekor lebih ya mas mas ini kita bisa coba ke dalamnya situ mas ini kesamanya ada yang unik dari kandangnya ini mas ya nah ini lor ini kita coba masuk ke sana lor ini kita lihat untuk kandangnya kalau untuk yang ditonton ini apa mas ini selasa mas ini selasa untuk di kandang sini mas kalaunya pakainya kering dan hijau nya pakai selasa mas pakai selasa ya nah ini kita coba kesini mas ya permisi ini mas ya pokoknya kita lihat-lihat siapa tau nanti ada sedulur semua yang cocok dengan desain kandang seperti ini wah ini lor wah ada kalenannya ya mas iya mas ini untuk tempat air minum jadi kalau comboran ditaruh disini mas ya kalau comboran ditaruh disini kalau dia gak suka kering mas itu bisa ditarik ke palungan jadinya jadi basah mas basah wah ini salah satu trik untuk mensiasati perawatan dan ada keunggulahnya mas kalau ini dibanding palungannya salah satu itu mas itu kalau ini kebersihanya mudah mas tinggal dari air air ini dibuka mas dibuka ini buka sudah sudah buang sendiri iya mas terus kalau untuk sistem pembersihan kandang dengan kapasitas seperti ini mas ini sistem timpal dulu kok langsung disemburi langsung disemprot mas kalau pas sungainya besar mas kok gitu tapi kalau dingin ditimpal dulu dibuang ke tempat buang metongnya ada mas oh iya jangan kakoran nah ini kita sambil jalan ke sini mas ya iya mas sambil jalan ke sini jadi sistemnya kalau disini pakai silase dan konsentrat ring konsentrat ring dan ini juga ano mas apa ya istilahnya untuk semua sapi disini dipakai keringan atau ada sebagian sapi yang mungkin harus pakai hijauan dulu ada mas ada yang pakai hijauan dulu kalau yang jubu-jubu mas kadang dicampur soalnya kalau pakai silase dan keringan aja panas mas di badannya kalau yang jubu seperti itu ini jadi kita sambil promo kandang baru disini ini kita juga sambil belajar mas ya karena saya itu mau pelihara sapi banyak takut di perawatannya mas karena kan kalau banyak seperti ini otomatis kita membutuhkan tenaga yang banyak kalau desain kandangnya atau model tempat pakannya ini kita tidak setting dari awal ya mas ini 40 hekor cuma 2 orang mas sampai kan sama ngarit nimpal buyang semua cuma 2 orang mas cukup 2 orang ya dari jam 7 sampai jam setengah 12 istirahat sampai jam 1 masuk lagi sampai jam 3 aja sudah cukup mas oh mantap mas tadi untuk yang paling murah yang ini mas ya ini mas ini yang berikutnya sudah memenuhi syarat gemuk mas gemuk sehat bisa nego mas masih bisa nego dan priongkir mas khususnya karisedanan kediri dan malang mas wah ini lor masih murah ini lor monggol lor langsung saja kalau yang di daerah sini enaknya langsung saja milih kesini ya mas tapi untuk wilayah jatim insya Allah kami tetap usahkan priongkir mas tapi nanti bisa bicara dulu lah iya bisa nego-nego itu mas ya papa paketan nanti akan kami priongkir mas nah ini lor wilayah jawa timur masih ada tawaran juga untuk di wilayah di luar karisedanan kediri masih bisa masih bisa pehitung manah loh risiko pehitung manah mas ini masnya kan masih muda mas ini kok mau sih mas ngarip mas ya karena memang hobi dan dunianya di desa mas banyak potensi-potensi mas akhirnya saya mau terjun di peternakan ini ya karena potensinya banyak mas keuntungannya juga banyak dan di peternakan ini juga prospek sangat bagus mas karena kebutuhan daging di Indonesia juga lumayan banyak sih mas menurut saya seperti itu ini istilahnya usaha yang benar-benar menjanjikan asalkan ditekuni lor karena sapi itu syarat modal satu ikor seperti ini aja sudah di atas 20 juta kalau dengan ngopeng ini kak tenangan yuk bisa rugi kan seperti itu mas ya ini terus disini kalau untuk pengiriman pengiriman keluar kota itu belum pernah mas ya belum pernah mas soalnya saya masih belajar mas masih belajar ini lor dan satu lagi mungkin ada kata-kata mas ini ada sekitar 40 ekor yang siap di order untuk dijadikan hewan kurban dan insya Allah disini semua sudah memenuhi syarat untuk kurban kurban tentunya sapinya sehat tidak cacat dan umurnya juga sudah cukup ya mas ya mas sudah cukup tetap ini mungkin ada pesan buat jadulur semua supaya tertarik untuk kesini tegaskan lagi promo-promo yang ada disini mas ya saya tegaskan bahwa disini untuk hewan kurban di jamin sehat mas ya sudah vaksin dan terutama kami akan memberikan promo free ongkir untuk wilayah kajianan kegiri dan malang dan juga free perawatan sampai hari ya mas pastinya kalau sampai ada apa-apa akan saya tukar atau bisa uang dikembalikan mas uang DP wah mantap ini berarti ini tadi menyibuk DP berarti ketika nanti ada soki belurban yang mau ambil disini harus ada DP nya dulu mas kalau DP nya berapa persennya dari harga beli mas DP nya bisa 10% mas 10% bisa mas ya untuk uang bokeh aja mas untuk uang tali lah kalau uang jawa biasanya seperti itu untuk tanda jadi ya mas untuk pelunasannya bisa ketika sapi dikirim ataupun menjelang pengiriman mungkin gitu mas ya wah mantep ini lor monggo ini buat sedulur semua khususnya soki belurban yang di area belitar saya sarankan langsung saja kesini lor karena disini ada garansi jaminan kesehatan dan sapi jenungan ketika dititipkan disini insyaallah peratapatannya tetap sama seperti hari-hari biasanya oke dulurku mungkin kesempatan di video kali ini cukup sampai sekian informasi yang bisa saya berikan buat sedulur semua jangan lupa tetap semangat selalu ngaritnya dulurku salam sukses wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak